Intro Update Petronas Malaysia Open 2023, hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Yang meliputi, hasil pertandingan, dan jadwal berikutnya Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe channel ini, agar terus berkembang Berikut, hasil lengkap pertandingan Petronas Malaysia Open Hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Gregoria Mariska Tunjung, peringkat 15 dunia, berhasil menang melawan Hibing Jiao, peringkat 5 dunia Gregoria menang dengan skor 11-21, 17-21 dalam durasi 37 menit Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, peringkat 19, menang menghadapi Margot Lambert dan Anne Tran, peringkat 27 Febriana dan Amalia menang dengan skor 16-21, 15-21 dalam durasi 32 menit Jonathan Christie, peringkat 3 dunia, peringkat 3 dunia, berhasil menang melawan Wang Sui, peringkat 18 Jonathan Christie menang dengan skor 21-19, 21-13 dalam durasi 36 menit Anthony Sinisuka Ginting, peringkat 4 dunia, berhasil menang melawan Eng Kalong Angus, peringkat 15 dunia Ginting menang dengan skor 17-21, 21-18, 21-12 dalam durasi 1 jam 5 menit Apriani Rahayu dan Siti Fadia, peringkat 11 dunia, berhasil menang melawan Li Chia Xin dan Teng Chun Sun, peringkat 32 Apriani dan Siti menang dengan skor 21-16, 21-15 dalam durasi 33 menit Pramudia Kusuma dan Yeremia, peringkat 24 menang melawan Ko Sung Hyun dan Shin Baik Cheol, peringkat 234 Pramudia dan Yeremia menang dengan skor 21-12, 21-17 dalam durasi 28 menit Rinov Rifaldi dan Pita Haning Tia Sementari, peringkat 9 dunia, kalah menghadapi Tom Giekel dan Delpin Delru, peringkat 5 Rinov dan Pita kalah dengan skor 21-18, 21-18 dalam durasi 45 menit Mohamad Asan dan Hendra Setiawan, peringkat 2 dunia, berhasil menang melawan Hi Ji Ting dan Yo Haudong, peringkat 20 Asan Hendra menang dengan skor 19-21, 21-18, 21-13 dalam durasi 40 menit Fajar Alfian dan Rian Ardianto, peringkat 1 dunia, berhasil menang melawan Kristo Popov dan Toma Junior Popov, peringkat 33 Fajar Rian menang dengan skor 19-21, 21-16, 21-15 dalam durasi 58 menit Berikut, hasil pertandingan lainnya Itulah hasil pertandingan hari ini, nantikan update berikutnya